Kembali lagi di Lim Story Cerita yang penuh inspirasi Mantepin! Dikisahkan dalam sebuah riwayat Bahwa pada suatu hari Lukmanul Hakim mengajak anaknya jalan-jalan ke pasar Keluar dari pasar Dia mengandarai keledai yang ia bawa Sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang Melihat tingkah laku Lukmanul Hakim Orang-orang di sekitar Berasa heran Lalu orang-orang tersebut berkata Lihat itu orang tua yang tidak mempunyai rasa Dia mengendarai keledai Sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki Sungguh keterlaluan orang tua itu Mendengar desas-desus omongan orang-orang sekitar Lukmanul Hakim pun turun dari keledainya Lalu dinaikanlah anaknya ke atas keledai Setelah anaknya menaiki keledai tersebut Orang-orang pun berkata kembali Lihat anak itu gak tahu diri Dia enak-enaknya menumbangi keledai Sedangkan orang tuanya dibiarkan untuk berjalan Dasar anak kurang ajar Ternyata orang-orang di sekitar masih menyalahkan tingkah laku dari Lukmanul Hakim dan anaknya Setelah mendengar kata-kata itu Lukmanul Hakim pun naik ke punggung keledai bersamaan dengan anaknya Melihat keledai yang kecil ditunggangi oleh dua orang Warga sekitar semakin menjadi Kemudian mereka berkata kembali Lihat dua orang bodoh itu Keledai kecil kok ditunggangi Menyiksa keledai Karena tidak suka dengan ucapan bisik-bisik tetangga tersebut Akhirnya Lukmanul Hakim dan anaknya turun dari keledai Mereka berjalan sambil menuntun keledai yang ia bawa Tahan tentenya warga sekitar tetap ngerasani Atau membicarakan kelakuan Lukmanul Hakim Mereka berkata bahwasannya Lukmanul Hakim dan anaknya bodoh Karena ia membawa keledai Namun tidak mendunggangi keledai tersebut Mendengar kata-kata dari warga sekitar Akhirnya Lukmanul Hakim berbicara kepada anaknya Lakukan apa yang bermanfaat bagimu Dan jangan kau hiraukan perkataan orang lain Aku harap kau bisa mengambil pelajaran pada perjalanan kali ini Betulnya teman-teman bisa ngambil pelajaran kan Gak cuma dengerin doang Nyua Hehehe selamat menikmati